Ini rumus ya, karena saya sering dapat pertanyaan, orang banyak mengeluh, rizkinya macet, pekerjaan tidak terbuka dan sebagainya. Rumus Qur'annya, arahkan ke akhirat, dunia akan mengikuti. Saya perhatikan kenapa doa-doa itu jarang terkabulkan dengan cepat. Persoalan utamanya, karena seringkali meminta dunia. Itu yang jadi keliru. Kalau mau cepat, mintakan akhirat, karena kalau minta dunia, anda nyarinya capek. Kalau minta akhirat, Allah yang langsung kasih, itu dibuka pintu langit, pintu bumi, dibuka. Contoh, anda butuh uang satu miliar. Untuk bangun rumah, ini dan sebagainya. Mintakan dulu kehendak ibadah, dunia akan ikut. Duhai Allah, sudah empat puluh tahun, hamba hidup, engkau berikan kepercayaan. Hamba sudah syahadat, mencoba dengan baik. Sudah juga salat, ya Rabbana adabin, hamba coba untuk sempurnakan. Tapi sampai hari ini, hamba belum mampu menunaikan rukun Islam yang ketiga untuk berzakat. Duhai Allah, sekalipun ajal hamba itu akan dekat, mohon jangan wafatkan sebelum hamba bisa berzakat. Anugerahkan kemampuan untuk berzakat, dua puluh lima juta saja. Supaya semua orang bisa dapat zakat dari hamba dengan kebaikan, bisa terinspirasi. Zakat itu berapa persen? Dua setengah. Kalau zakat dua puluh lima juta, minta berapa itu? Satu miliar. Turunlah satu miliar itu, kita zakat. Selebihnya untuk dunia, silakan, sembilan ratus tujuh puluh lima juta. Baik, Pak ya. Yang kalau mau hitung-hitung itu begitu cara ininya, mintanya kepada Allah. Baik, Pak ya. 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 Terima kasih.